Beralih ke informasi lain, Pemirsa, dua tersangka penyiram Novel Baswedan dipindahkan ke Bares Krim Polri, Jakarta. Kedua tersangka yang merupakan oknum anggota Polri itu ditahan untuk 20 hari ke depan. Dua tersangka penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, RM dan RB, digiring keluar dari Mapolda, Metro Jaya, Jakarta siang tadi. Keduanya dibawa menuju Bares Krim Polri untuk ditahan selama 20 hari ke depan. Di hadapan wartawan, RM dan RB yang merupakan oknum anggota Polri ini mengaku dendam kepada Novel Baswedan. Bahwa pada jam 2 ya, 14 lebih 26 ya, ini jam saya ya, jadi pelaku ya, yang diduga melakukan penyiraman Terhadap saudara Novel, hari ini setelah dilakukan pemeriksaan, akan dibawa ke Bares Krim Polri. Dan mulai hari ini juga, bahwa tersangka sudah dilakukan penahanan, ya mulai hari ini. Kita tahan, berapa? 20 hari ke depan, ya di situ. Dan tentunya juga nanti masih melalui proses-proses penyidikan yang lain, nanti penyidik nanti akan segera menyelesaikan daripada kasus ini. Sebelumnya, kedua tersangka penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan ditangkap di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Kamis malam. Penangkapan ini berhasil dilakukan usai menjalani proses panjang selama 2,5 tahun. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Ade Ahmad, Septian Bayu, INews, melaporkan.